Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kita pada pelajaran Bahasa Inggris hari ini, aku bakal lanjutin tentang pelajaran regular and irregular verbs. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang regular sama irregular verbs, kita harus belajar dulu mengenai bentuk-bentuk verb atau bentuk-bentuk kata kerja dalam Bahasa Inggris. Nah, jadi bentuk yang pertama itu ada yang namanya base form atau kalau biasa kita tahu itu namanya verb satu. Nah, base form ini, dia itu adalah bentuk dasar dari semua kata kerja. Contohnya, bake, paint, study, run. Nah, dia itu nggak ditambahin apa-apa kan, kayak benar-benar murni kata kerjanya namanya itu. Bake, paint, study, run. Terus adalah write, study, listen. Pokoknya semua kata-kata yang masih bentuk dasar. Nah, lanjut, ada yang namanya past simple form atau bisa kita kenal dari verb dua sama past participle atau verb tiga. Nah, bedanya sama verb satu itu, mereka berdua ini punya akhiran D, E, D, atau I, E, D pada base form. Jadi, base form ini cuma ditambah kata-kata D, E, D, I, E, D. Nanti tergantung penggunaannya gitu. Contohnya adalah baked, terus painted, studied, terus run. Nah, kenapa sih run ini nggak ada D sama E, D-nya? Nah, ini nanti yang bakal kita pelajarin. Ini dia termasuk ke irregular verb. Nah, lanjut lagi nih. Ada yang ketiga, ada present participle. Present participle itu dia base form, tapi ditambah akhiran ink. Contohnya baking, painting, studying, running. Nah, yang terakhir ada yang namanya third person singular present simple. Nah, dia itu apa? Dia adalah nambahin akhiran S pada base form. Cuma, dia punya syarat, yaitu harus third person singular. Berarti dia cuma berlaku untuk he, she, dan it. Contohnya ada bakes, paints, studies, runs. Nah, keempat bentuk verb ini, dia punya penggunaannya tuh beda-beda tergantung tenses-nya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di video tenses yang kemarin, udah diajarin sama aku juga. Itu ada contoh-contoh penggunaan jenis-jenis verbs ini. Nah, lanjut lagi ke topik ini. Kita bakal belajar tentang regular sama irregular verb. Setelah mengetahui jenis verb-verb yang ada. Oke, jadi yang pertama adalah regular verbs. Regular verbs adalah verb past simple dan past participle yang terbentuk dengan menambahkan akhiran ED pada base form. Nah, jadi untuk si regular sama irregular verbs itu cuma berlaku untuk yang nomor dua ini. Past simple form sama past participle. Atau verb dua dan verb tiga. Nah, dia itu juga punya aturan-aturan sendiri nih buat regular verbs. Terus, kalau katanya berakhiran HE, maka kita cukup tambahin D gitu. Kalau katanya berakhiran D, kita bakal gantiin dengan IED. Nah, kalau dia berakhir dengan huruf vokal atau konsonan, kita ganti, salah, kita tambah ujungnya dengan ED. Contohnya nih, misalnya arrive. Kan bakal E, tinggal tambahin D doang. Arrive, gitu-gitu. Arrive. Terus, kalau, oh ini salah nih contohnya. Misalnya watch. Terus, ini ada watch sama watch juga, gitu. Nah, untuk yang cry, ini kan belakang Y ya. Y-nya diganti jadi IED. Mary juga, Y-nya diganti jadi IED. Kalau call, belakangnya ditambahin ED, gitu. Ini juga untuk hug, jadi tambahin ED. Nah, untuk yang belakangnya huruf konsonan ini, ada berapa yang dibikin ganda, tapi ada berapa juga yang nggak dibikin ganda. Jadi, tergantung kasusnya, gitu loh. Tiap kata tuh beda-beda. Misalnya, ada kayak yang tadi, paint. Nih, paint kan nggak dibikin ganda ya, T-nya. Jadi, dia tetap painted, gitu. Jadi, ada berapa kasus yang nggak ada, ininya. Tapi juga yang nggak, gitu. Oke, nah. Setelah tahu nih regular verbs apa, kita bakal lihat perbedaannya dia sama irregular verbs. Nah, irregular verbs ini adalah kebalikan dari regular verbs. yakni kata kerja yang bentuk past dan past participle-nya tidak beraturan. Ciri-cirinya adalah tidak mulai diprediksi dan tidak memiliki akhiran ED di belakang infinitifnya. Nah, jadi si irregular verbs ini sesuai dengan namanya irregular, dia itu nggak biasa. Kenapa nggak biasa? Karena dia itu nggak punya pola. Dan kita nggak bisa nebak, gitu loh. Kalau misalnya yang regular verbs kan bisa nebak nih, tinggal tambahin D, IED, atau tambahin ED, kan. Kita bisa nebak. Cuman, untuk beberapa kasus kata irregular verbs ini bentuknya bakal berubah total dan kita nggak bisa berpikir bahwa tinggal ditambahin D, gitu loh. Dia bakal beda jenis verbs. Nanti kalian lihat contohnya dan bakal ngerti juga gimana. Nah, juga karena dia nggak ada pola ini, cara buat pelajarinnya, ini nggak ada cara lain selain kita ngafalin atau kalian biasain diri kalian untuk membaca, untuk dengerin lagu, atau membiasakan diri kalian buat dengerin Inggris, dengerin bahasa, makanya biasain dengan bahasa Inggris lah. Jadi kalian tuh udah hafal, gitu, udah ingat sendiri, gitu sih paling. Nah, si irregular verbs ini, biar kalian gampang bedainnya, dia tuh ada, dibagi dalam empat kelompok. Nah, yang grup 1 ini, verb-nya memiliki base form, past simple, dan past participle yang sama. Ini contohnya. Cos, cos, cos. Cut, cut, cut. Heart, hurt, hurt. Let, let, let. Put, put, put. Nah, disini bentuk base form, past simple, sama past participle itu sama semua. Jadi bentuk verb 1, verb 2, sama verb 3-nya nggak ada bedanya. Dia nggak ditambahin ED, dia nggak ditambahin D, atau IED, gitu. Cuman bentuknya sama semua. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya ada group 2, jadi dia memiliki bentuk past simple, dan past participle yang sama. yaitu ada bring, broad, broad. Ada win, won, won. Say, say, say. Ada find, found, found. Ada keep, cap, sama cap. Nah, berarti dia past simple, dan past participle sama. Atau bisa dibilang verb 2 sama verb 3-nya sama. Itu beda dengan verb 1. Oke, lanjut lagi ke grup yang ketiga. Nah, grup yang ketiga ini, dia memiliki bentuk base form dan past participle yang sama. Nih, contohnya come, came, sama come. Balik lagi kan tuh, come ke come, gitu. Terus run, run, run. Become, became, become. Nah, ini berarti dia verb 1 sama verb 3-nya sama. Gitu. Nah, terus buat grup yang terakhir, ada dia itu bentuk base form, past simple, sama past participle-nya berbeda semua. Contohnya nih, ini mungkin kalian yang sering ketemu gitu ya, soalnya biasanya bakalnya kalau verb 3 itu enen-en, gitu. Contohnya, eat, ate, eaten. Terus ada, sorry, bentar. Eat, ate, eaten. Terus ada drink, drank, drunk. Swim, swam, swam. Write, wrote, written. Go, went, gone. Nah, ini kan disini beda semua nih, bentuk verb 1, verb 2 sama verb 3-nya. Nah, gitu guys. Nah, jadi dari keempat jenis grup ini, emang jenis-jenis verb irregular itu, sorry, jenis-jenis verb irregular itu, kalian tuh nggak bisa nebak gitu loh. Jadi, emang harus, pengetahuannya harus diluasin, harus diahfalin, gitu. Jadi, kalian nggak usah mikir lagi untuk nyari bentuk verb 2 dan verb 3-nya, gitu. Dibiasakan, gitu sih paling. Oke, mungkin kalau modul udah kelar, kita bakal lanjut ke latihan soalnya. Oke, kita bakal lanjut ke latihan soal ini. Nah, ini aku pakai soal di internet aja ya, biar mungkin kalian bisa nyari juga nih soalnya, kalau misalnya mau ngerjain bareng gitu. Dia juga langsung ada opsi buat ngecek. Oke, misalnya pertama, I, titik-titik, hear a new song on the radio. Kita diminta bikin bentuk irregular verbs as simple-nya, gitu. Kalau heard, dia verb 2-nya adalah heard. Terus kalau misalnya read, juga read. Cuman kalau read itu, dibacanya read. I read 3 books last week, tapi ditulisnya tetap read, gitu. They, titik-titik, speak French to the waitress. Berarti, they spoke French to the waitress. Terus, he, titik-titik, understand during the class. But now he doesn't understand. Nah, berarti ininya understood. Terus, I, titik-titik, forget to buy some milk. I forgot to buy some milk, gitu. Nah, mungkin cek. Kita bisa ngecek sendiri jawabannya di sini. Nah, gitu. Nah, berarti di sini kalian masukin fast simple-nya cuman dalam bentuk si irregular verb, gitu. Lanjut lagi nih, misalnya, She, titik-titik, have a baby in June. Berarti, she had a baby in June. You, titik-titik, lose your keys last week. For duanya, yaitu lost, gitu. They, titik-titik, swim 500, ah, sorry. They, titik-titik, swim 500 meters. Berarti, they swam 500 meters. I, titik-titik, give my mother a CD for Christmas. I gave my mother a CD for Christmas. At the age of 23, she, titik-titik, became a doctor. She became. Nah. Cek. Cek. Oke, berarti udah benar semua nih. Nah. Berarti dapat kita lihat bahwa ini karena dia irregular verb, dia tuh nggak ada pola yang ditambahin belakangnya id, nggak ditambahin di, atau i-i-d. Jadi, bentuknya tuh beda semua. Ini tuh verb duanya, cuma dalam bentuk irregular. Gitu. Nah, ini kalian bisa lanjutin latihannya sendiri nih. Masih banyak. Bisa lanjut lagi di website ini. Oke. Mungkin. Oke. Mungkin itu aja. untuk pelajaran regular dan irregular verb. yang penting dari ini, cara kalian belajar ini banyak-banyak latihan, dan banyak-banyak biasain diri kalian untuk ngomong bahasa Inggris, untuk dengar lagu bahasa Inggris, untuk baca buku bahasa Inggris. Pokoknya, biasain diri kalian dengan bahasa ini. Dan kalian nanti bakal makin hafal sendiri juga gitu. Pokoknya, jangan dibawa ban, kalian dibawa santai aja buat belajar bahasa Inggris. Oke. Sekian buat hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.